Hai apa kabar kalian semua semoga kalian hari ini dalam keadaan baik-baik saja sudah kalian lihat siapa itu yang ada di belakangku dia adalah monster yang siap memakan buah-buah yang ada di belakangku kalian lihat guys apakah itu dan inilah lokasi baru kami lokasi dimana tumbuhnya buah mirabel dan hari ini semangat biasanya dia enggak begitu semangat dia bersemangat hari ini untuk manen mirabel ini karena dia pengen bikin pengen bikin apa dia mau dibikin selai katanya yang enggak perlu ekstra suku itu aku bilang kita anggap aja ini kebun kami sendiri kata markus sampai mulai sedatang enggak sih ini tapi kalau kalian mau lihat daerah dimana tumbuh apa mirabel ini ini jadi di pinggir jalan dan ini gede-gede gini guys maksudnya ini enggak banyak dari tempat kami ya aku deh cuma aku yang panen waktu itu ini buahnya enggak begitu banyak tapi dia gede-gede kalian lihat ini dan lebih pendek ini pendek-pendek meski buahnya enggak enggak ini ya enggak begitu banyak tapi dia gede-gede kalau apa namanya di supermarket kita harus bayar di sini kita bisa ambil sebanyak mungkin dan enggak ada yang meminta uang dari kami lihat ini ini malu kalau lihat pasti dia gemes rasanya aku ingin kembali ke Indonesia dan berjualan mirabel di Indonesia kalian setuju kalau aku jual bijinya mirabel di Indonesia ya skip dong nih lihat ini sampai ke bawah gini guys lihat ini di tanah ini ini hampir ke tanah-tanah kalian lihat ini juga di tanah ini ini nggak jatuh ya ini pohonnya ini tuh kan kalian lihat lihat ini aku jatuh lagi di bawah lihat ini langsung makan langsung makan dari pohon guys tanpa dicuci bergema itu kita boleh punya belajar ini mereka ini bergerak ke high师 ya setelah itu bergerak kemah ini bergerak kemah ini terus bergerak n dB di bawah ini bergerak kemah ini orang lainnya bergerak kemah ini bergerak kemah ini ya ampun guys rakyat Indonesia segera booking tiket pesawat kalian dan mari kita bersama-sama menyerbu lokasi dimana ada buah-buahan gratis ini bukan jatuh ini cuma di ditarik ini dia jatuh adanya biaya kirim enggak mahal gitu sudah deh aku pasti akan kirim kalian kan masing-masing penonton di channel ku marcus aber das merkt wirklich gut oder? ya so, mari kita lanjut mhm Oh iya, i power here, i power here, a hoschen here, Marcus. Tapi i weeks more to house. Lihat ini sampai jatuh-jatuh kayak gini. Ini kayak gini nih, ini jatuh-jatuh begini, buahnya kayak telur-telur yang diumpetin. Lihat ini ya oh Tuhan. Bener ya kalau panen kayak gini, apalagi panen gratis kayak gini, yang disebut hanyalah nama Tuhan. Karena tidak percaya. Ini buah-buahan bisa dipanen gratis kayak ini, dan ini enak banget. Banyak yang nanyain mirabel rasanya apa. Menurutku sih kayak pelam-pelam bagaimana begitu gitu guys. Yang ini udah agak tinggi-tinggi. Tuh sudah ada yang busuk juga kalau kalian lihat. Ya kan? Ya ampun. Ini ada satu di depanku. Yang minta dipetik. Eh! Kan jatuh. Ini juga. Lihat. My God. Oh my God. Tuh disini nih. Banyak banget. Oh jatuh. Oh jatuh. Ini bener-bener sudah matang banget. Karena kesenggol jariku aja dia jatuh-jatuh gitu. Oh! Sayang banget. Ya Marcus. Kamu sebentar ya. Di abangnya terlalu banyak. Maksudnya tidak terlalu banyak. Hahaha. Hahaha. Kata Marcus. Ini kan di atas banyak. Kenapa kamu nggak petik. Ya gimana bisa aku. Dodol. Dia kan terlalu tinggi buatku. Ini lihat. Tukang petiknya. Pakai celana adidas dan tas adidas. Ibu. Ibu Marcus mau ke pasar. Bu. Bu. Ini ibu-ibu mau pergi ke pasar. Tapi mampir memetik. Buah-buahan dulu. Mereka. Mereka. Dan program ya. Diet program. Mereka. Mereka. Hahaha. Oh Tuhan ini. Ini begitu banyaknya. Nah. Nah. Mana kamera. Wah. Enak banget. Saik mah bifil hasil. Begini. Oh. Saya filgen out. 2 momen. Ini. Untuk. Nah. Parstuk. Lihat betapa. Ini. Ini tanah ya. Ini kalian lihat tanah. Jadi kalian bisa lihat betapa rendahnya. Pohon ini. Maksudnya tangkenya menjulang. Gak menjulang ke atas ya. Menjuntai. Menjuntai. Menjuntai ke bawah. Terima kasih. Oh kami. Tidak banget kali ini. Saya akan sangat benar. Mengますnya. Menjuntai kematian ini. Tidak浅. Terlalu nikmat hidup di sini, tapi seandainya ini rambutan guys, dunia akan terasa lebih indah lagi pasti ya, atau durian, kok mahida open ya, mine cut Sampai jatuh, ah Markus, Markus jahat banget, ya ambunnya ditarik sama Markus rontok dan jatuh ke bawahnya, sampai menggelinding kemana-mana, ke bawah-bawah itu So, Damirabel mungkin ketemu lagi tahun depan ya Sampah Ini enak banget Manis-manis gimana gitu Ini kayaknya antara mangga, pelam Gimana sih sesuatu yang sulit aku jelaskan Jadi menurutku, ada bagian yang kecutnya juga Jadi menurutku ini tuh antara Antara Mangga, pelam Sama apa ya Bingung aku guys mengatakannya Pingin kan kalian kan Jadi Rasa pengen kalian kesini memetik buah-buahan itu Buah-buahan gratis yang tumbuh liar Di jalan, di pinggir-pinggir jalan, di ladang, semak-semak belukar Dan apapun itu namanya Ini rasanya seperti kepinginanku Keinginanku Untuk memetik buah-buahan Memetik apa Rambutan Di Indonesia Tapi sayang di Indonesia gak ada rambutan liar ya Kalau ada rambutan berarti ada Ada yang sudah memilikinya Biasanya Nungku undang deh kalian semua kesini Untuk makan buah mirabel Gratis Tiket pesawat Bayar sendiri-sendiri ya Atau kalau kalian mau lebih cepat Kalian bisa naik pesawat telpon Gak lucu ya Oke udah guys Pak Marcus sudah sampai disana Aduh, 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 sialan Aduh, aku Aku kejengklok Ya Tuhan, aku kejengklok Mungkin ini adalah Akibat Memetik buah-buahan Yang Yang sebenarnya tidak boleh diganggu Gak sih, itu boleh dipetik Mataku aja yang jeleng Yang gak melihat Situasi dan kondisi Oke deh guys Gitu aja ya Vlog kali ini Kita ketemu di Vlog selanjutnya Kalau kalian suka dengan video ini Boleh di like Di subscribe Di komen juga Dan terima kasih Udah Udah Terima kasih udah nontonin Thank you for watching Dan Mirabella Bye-bye